DPD Partai Nasdem Buru dukung aparat jaga kamtipmas jelang pilkada. Pasca pedalakan hasil perhitungan suara di tingkat PPK Wailata oleh salah satu caleg dari Partai Nasdem beberapa waktu lalu, mendapatkan respon langsung dari DPD Partai Nasdem Buru. Lewat Darwis Lapodi, selaku sekretaris DPD Partai Nasdem ke Kabupaten Buru, mewakili Ketua DPD dalam pernyataan sikap menyampaikan beberapa poin penting untuk menjadi acuan bersama semua pihak agar menjaga kondisi keamanan terkhusus di Kabupaten Buru. Himbawan ini disampaikan dalam rangka menghadapi momentum pemilu kepala daerah, baik gubernur maupun bupati atau wali kota di Provinsi Maluku, termasuk pemilihan bupati di Kabupaten Pulau Buru yang akan berlangsung pada November 2024 nanti. Partai Nasdem Buru siap mendukung aparat kepolisian mulai dari Polres Buru hingga Polda Maluku dalam rangka menciptakan kondisi keamanan yang aman dan damai saat menghadapi perhalatan pilkada di Provinsi Maluku, baik pemilihan gubernur maupun bupati atau wali kota. Kondisi kamtip mas yang aman dan kondusif menjadi harapan bersama yang harus terus dijaga oleh seluruh pihak di Kabupaten Pulau Buru dan Partai Nasdem Kabupaten Buru berkomitmen ikut bersama dengan aparat kepolisian menjaga ketertiban dan keamanan di Kabupaten Buru. Dalam rangka menghadapi momentum pilkada maupun pilkuk, dalam rangka menciptakan situasi di tengah-tengah masyarakat yang aman dan damai, kami mendukung Polri, Polda Maluku, dan Polres Kopaten Buru dalam rangka menciptakan kondisi keamanan yang aman dan damai dalam menghadapi momentum pilkada maupun pilkuk nanti. Dalam rangka menciptakan situasi di tengah-tengah masyarakat yang aman dan damai, kami mendukung sepenuhnya Polda Maluku dan Polres Kopaten Buru dalam rangka menciptakan situasi kamtip mas yang aman dan damai. Seperti diketahui, Kabupaten Pulau Buru menjadi salah satu kabupaten yang juga akan melaksanakan pemilihan kepala daerah yakni Bupati dan Wakil Bupati pada November 2024 nanti dengan kerjasama masyarakat dan aparat keamanan menjadi salah satu kunci sukses perhelatan pilkada di Provinsi Maluku.